Kekebalan tubuh atau imun sangat penting dalam menjaga kesehatan. Imun berasal dari bahasa lain yang berasal dari imunitas yang memiliki arti kekebalan. Sistem imun yaitu di dalam tubuh yang terdiri dari sel dan zat yang dihasilkan bekerja secara kolektif untuk melawan zat asing yang masuk ke dalam tubuh. Peran penting kekebalan tubuh atau sistem imun yaitu memberikan perlindungan dari pengaruh luar, infeksi bakteru dan virus, melibatkan sel dan organ pada organisme. Apabila kekebalan tubuh melemah maka perlindungan akan melemah dan menyebabkan virus atau bakteri masuk ke dalam tubuh dan berkembang. Pada anak-anak sistem kekebalan tubuhnya belum sempurna sehingga rentan terkena penyakit meskipun demikian ada beberapa cara yang dapat orang tua lakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak. Dalam artikel cara meningkatkan kekebalan tubuh anak akan dijelaskan mengenai pentingnya imun, cara meningkatkan imun pada anak dan pencegahan terhadap penyakit yang menyerang sistem imun pada anak. Pentingnya imun pada anak. Saat pertama kali mikroorganisme masuk ke dalam tubuh selanjutnya reaksi kedua dan ketiga tubuh membentuk antibody yang lebih cepat sehingga membutuhkan vaksinasi atau imunisasi. Imunisasi terdiri dari dua macam yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif memberikan kuman ataupun racun kuman yang dilemahkan sehingga merangsang tubuh melakukan antibody sendiri sedangkan imunisasi pasif menyuntikkan antibody sehingga kadar meningkat di dalam tubuh anak. Sistem imun merupakan perlindungan terhadap kesehatan anak dari bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh. Sistem imun anak terdiri dari berbagai aspek yaitu hubungan aspek biokimia. Peranan dari imun pada anak untuk pertahanan tubuh dari benda asing sehingga tidak menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih buruk. Waspadai penyakit yang menyerang imunitas anak. Sistem kekebalan tubuh merupakan mekanisme yang digunakan untuk mempertahankan dari benda asing yang tidak dikenali tubuh. Apabila imunitas berkurang maka menyebabkan gangguan kesehatan dan membahayakan kesehatan. Berikut ini adalah beberapa penyakit yang berhubungan dengan gangguan sistem imunitas pada anak. 1. Sistem kekebalan tubuh yang kurang aktif. Sistem kekebalan tubuh yang kurang aktif maka akan menyebabkan gangguan kesehatan berupa imun deficiency conditions yang berhubungan dengan kelompok penyakit besar yang menekan sistem kekebalan tubuh dan seringkali didasari penyakit kronis. Selanjutnya adalah software kembang di monodeficiency yang ditandai dengan sistem kekebalan tubuh yang menurun disebabkan kelainan genetik. Terakhir adalah AIDS yang berkembang dan menyebabkan kekebalan tubuh gagal total. Umumnya pada anak merupakan penyakit bawaan dari orang tua yang sudah terinfeksi virus HIV. 2. Sistem kekebalan tubuh terlalu aktif. Apabila sistem kekebalan tubuh yang terlalu aktif maka akan menyebabkan gangguan kesehatan diantaranya adalah alergi yang disebabkan karena makanan, minuman atau zat tertentu. Alergan yang dapat merangsang reaksi sehingga menyebabkan masalah ringan dan bantuan medis diperlukan untuk dapat mendiagnosis penyebabnya. Anafilaksis merupakan alergi yang serius yang disebabkan oleh makanan, zat kimia atau gigitan serangga. Anak yang mengalami anafilaksis akan mengalami gatal, tenggorokan mengalami pembengkakan dan penurunan tekanan darah. Asma yaitu gangguan paru-paru yang kronis. Gejala asma akan membuat anak menjadi mengi, batuk, sesak napa, dan sesak dada. 3. Gangguan sistem tubuh lainnya. Sedangkan beberapa gangguan kesehatan yang berhubungan dengan sistem kekebalan tubuh diantaranya. Cedia ahigas hisindrom yang berhubungan dengan gangguan langka sehingga sindrom ini dapat mempengaruhi semua organ utama. Common immunodeficiency variable yang berhubungan dengan jumlah antibody rendah di dalam tubuh. Meskipun demikian banyak ditemukan pada orang dewasa. Hifas yang berhubungan dengan alergi pada wabah tertentu baik disebabkan makanan ataupun kontak tanaman tertentu. Cara meningkatkan imun pada anak. Seperti diketahui bahwa imun pada anak memiliki peranan penting dalam menjaga penyakit dan infeksi maka Anda dapat melakukan cara-cara untuk meningkatkan imunitas anak. 1. Memberikan asih ekslusif. Pada anak 0-6 bulan pemberian asih ekslusif sangat membantu meningkatkan daya tahan tubuh anak. Penelitian yang dilakukan bahwa dengan memberikan asih maka kekebalan tubuh anak meningkat dan memberikan perlindungan terhadap penyakit yang berhubungan dengan pernapasan dan pencernaan. Pada asih terkandung gizi yang dapat meningkatkan sistem imun anak. 2. Bermain di lingkungan. Seringkali orang tua khawatir pada anak yang bermain kotor-kotoran padahal dengan bermain di lingkungan maka sistem kekebalan tubuh anak akan berkembang sepenuhnya. Meskipun kondisi anak bermain di halaman akan terkena paparan kotor yang membantu dalam melacak jumlah patogen dalam melatih sistem imun akan tetapi di sisi lain akan berpotensi menguntungkan dan mendukung sel tubuh dalam memerangi infeksi. 3. Banyak tertawa. Meningkatkan imunitas tubuh anak dengan banyak tertawa? Pasti Anda heran, padahal dengan cara yang menyenangkan akan membantu dalam meningkatkan daya tahan tubuh. Penelitian yang dilakukan bahwa menonton film komedi akan membantu dalam meningkatkan produksi sel yang membantu dalam meningkatkan kekebalan tubuh dalam membunuh kuman pilek dan flu. 4. Istirahat cukup. Penelitian yang dilakukan untuk meningkatkan kekebalan tubuh yaitu dengan istirahat cukup. Istirahat yang cukup akan menurunkan risiko flu dibandingkan ketika kurang tidur. Bahkan porsi tidur sehat untuk anak berusia 3-12 tahun yaitu pukul 10 jam per hari. Dengan demikian kebutuhan tidur anak lebih lama dibandingkan dengan orang dewasa. 5. Mengurangi antibiotik. Kurangi memberikan antibiotik apabila sakit anak ringan. Umumnya orang tua meminta dokter untuk menyertakan antibiotik padahal penyakit ringan seperti flu, pilek, atau sakit tenggorokan tidak memerlukan antibiotik. Pemberian antibiotik pada anak yang terlalu sering maka akan melemahkan sistem kekebalan tubuh pada anak. 6. Menghindari polusi udara. Dengan polutan udara maka akan merusak silia rambut di dalam hidung yang berfungsi sebagai penangkal masuknya benda asing ke dalam tubuh. Sehingga hindari anak anda dari pencemaran udara seperti asap rokok, asap pembakaran dan beberapa bahan kimia yang berbahaya yang sering dijadikan bahan dalam beberapa alat rumah tangga. 7. Konsumsi makanan yang dapat meningkatkan imunitas 7. Susu kedelai yang mengandung flavonoid yang dapat menambah daya tahan tubuh. 8. Flavonoid sejeni pigment yang sering terdapat pada tanaman hijau yang dapat meningkatkan sistem imunitas. 9. Ikan dan telur mengandung seng yang dapat meningkatkan perkembangan tubuh, memperkuat imunitas dan menambah inteligensi. Madu merupakan sumber protein penting yang dapat meningkatkan imunitas. Selain itu mampu dapat menjaga stamina tubuh dan baik dikonsumsi setiap hari. Prebiotik adalah bakteri baik di dalam pencernaan yang banyak terdapat makanan olahan seperti yogurt atau beberapa makanan seperti gandum, pisang, madu dan juga kacang-kacangan. Vitamin C mampu meningkatkan ketahanan tubuh anak dari infeksi dan juga menyembuhkan luka. Dapat mengkonsumsi suplemen atau kandungan vitamin C yang alami dari buah dan sayur.